Hey Interisti, Forza Inter, kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini. Kapten Inter Lautaro Martinez bisa menjadi pemohon bergaji tertinggi di Liga Italia Seri A jika menandatangani perpanjangan kontrak dalam waktu dekat. Saat ini pemohon dengan bayaran tertinggi di Seri A disandang oleh striker Juventus Dusan Vlahovic. Rekan setimnya, yakni Wojciech Zezheni, berada tepat di belakangnya. Kemudian disusul gelandang Inter Hagan Calhanoglu, Aleksandro, dan kemudian Lautaro Martinez. Nerazzurri dan Biansoneri adalah dua tim dengan tagihan gaji tertinggi di Seri A. Saat ini, sisa kontrak Martinez bersama Inter masih lemah, yakni hingga akhir Juni 2026. Namun Inter ingin mempercepat perpanjangan kontrak pemain andalannya tersebut. Pembicaraan kemungkinan akan dimulai pada pertengahan November 2023 ini. Fakta bahwa selain kontribusinya di lapangan, Lautaro juga merupakan kapten Inter musim ini yang membuat Inter ingin segera mengikat pemain Argentina itu dengan kontrak baru jangka panjang. Nerazzurri siap memberikan kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan status Lautaro di klub, melampaui batas gaji yang telah ditetapkan Inter. Oleh karena itu, menurut Gazeta dello Sport, Lautaro tidak hanya akan menyalip Calhanoglu sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Inter, tetapi juga melampaui gaji Dusan Vlahovic sebagai pemain dengan bayaran termahal di Liga Italia. Selain itu, Inter juga menghargai Lautaro setidaknya 150 juta euro. Dan oleh karena itu, perpanjangan kontraknya saat ini menjadi prioritas mutlak bagi Inter. Fadar Kodimarko dikabarkan hanya tinggal selangkah lagi memperpanjang kontraknya dengan Inter hingga Juni 2028. Melansir dari Afsi Inter News, back sayap berusia 25 tahun itu diambang penanda tanganan kontrak baru dengan kenaikan gaji menjadi 3,5 juta euro bersih per musim plus bonus. Saat ini kontrak Dimarko bersama Inter berlaku hingga akhir Juni 2026 senilai 1,6 juta euro bersih per musim. Dimarko mulai menunjukkan performa mengesankan sejak kepergian Perisic. Serangkaian penampilan luar biasa dari pemain internasional Italia itu sudah cukup baginya untuk memantapkan posisinya sebagai pilihan utama di post-back sayap kiri dalam starting XI Inter. Oleh karena itu, memperpanjang kontrak Dimarko menjadi salah satu prioritas Inter. Afsi AIN melaporkan bahwa pembicaraan telah berlangsung dengan perwakilannya Rock Nation. Dimarko dan Rock Nation telah meminta gaji baru sekitar 4 juta euro bersih per musim plus 1 juta sebagai bonus. Sementara Inter telah menawarkan 3,5 juta euro bersih per musim. Jumlah ini bisa meningkat menjadi sekitar 4 juta euro bersih per musim dengan disertakannya add-on. Dan menurut FCIN, angka itu sudah cukup untuk meyakinkan sang pemain dan agennya Rock Nation. Oleh karena itu, yang tersisa sekarang hanyalah membubuhkan tanda tangan pada kontrak untuk meresmikan kesepakatan baru Dimarko hingga akhir Juni 2028. CEO Inter Giuseppe Marotta tidak menutup kemungkinan untuk merekrut kembali keeper Andre Onana dari Manchester United di masa depan. Setelah hanya satu musim mengontrak Onana dengan status bebas transfer dari Ajax, Inter menjual keeper asal Cameroon tersebut ke Manchester United dengan harga tinggi. Yakni mencapai 52,5 juta euro plus 5 juta sebagai tambahan. Sejak bergabung dengan Setan Merah pada musim panas 2023 ini, Onana mengalami masa sulit dengan kebobolan 19 gol dalam 11 pertandingan sejauh musim 2023-2024 ini. Ia sudah kebobolan 12 gol di Liga Primer Inggris yang membuat klubnya terpuruk di posisi 10 kelasmen sementara. Situasi tersebut membuat CEO Inter Marotta kaget dan mengisyaratkan jika Inter dapat mempertimbangkan untuk memboyongnya kembali di masa depan. Dalam sesi wawancara dengan para wartawan, sang CEO Inter mengatakan, saya tidak bisa memprediksi masa depan, tapi dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Ujar Marotta seperti yang dikutip Fabrizio Romano. Yang pasti, ini adalah babak yang hebat bagi Onana dan kami. Itu juga merupakan kesepakatan yang sukses untuk mengontraknya secara gratis dan kemudian menjualnya dengan harga sebesar itu. CEO olahraga Inter BP Marotta tidak terkesan dengan Romelu Lukaku yang mencoba menjelaskan kembali alasan dia meninggalkan San Siro. Pengirang tengah ini dipinjamkan dari Chelsea musim lalu dan saat Inter sedang dalam pembicaraan untuk menjadikan kepindahannya permanen, ternyata dia sedang bernegosiasi dengan rival berat mereka, Juventus. Dia akhirnya bergabung dengan AS Roma dengan status pinjaman. Namun minggu ini dalam konferensi pers di Belgia, ia menegaskan bahwa orang-orang akan terkejut jika mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Lukaku bebas mengatakan pembenarannya tentu saja. Saya tidak berpikir bahwa berada di bangku cadangan di final Liga Champions tidak akan mempengaruhi keputusannya. Terutama karena kami menunjukkan kepadanya pengakuan, rasa hormat, dan kepercayaan. Kata Marotta di Festival Gazeta dello Sport. Kemudian terakhir, dia meminta untuk memilih antara Romelu Lukaku atau Mauro Icardi. Secara keseluruhan, jelas Icardi jauh lebih baik. Laporan dari Tutomersata Web mengklaim bahwa Inter terus menjalin kontak dengan agen Thiago Jolo saat mereka mengupayakan kesepakatan untuk Beklile tersebut dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Nama Jolo sejatinya sudah masuk dalam radar transfer Inter sejak lama dan ia bahkan telah setuju bergabung dengan skuad besutan Simone Inzaghi. Namun kepindahannya ke Stadion Meaza Buyar setelah mengalami cedera serius yang membuatnya absen panjang. Namun Beklile itu bisa segera pulih dari cedera tersebut dan kemudian di musim panas mendatang dia bisa tersedia dengan status bebas transfer yang tentunya menjadi target menarik bagi Inter untuk menambah kedalaman di lini pertahanan mereka. Tim Nasional Italia menjamu Malta di laga lanjutan kualifikasi Euro 2024 Grup C Minggu Dinihari Waktu Indonesia Barat. Laga yang berlangsung di Stadion San Nicola ini berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Gli Azuri. Gelandang Inter Milan Davide Fratesi tampil moncer di laga tersebut meski masuk sebagai pemain pengganti. Fratesi sukses menyumbang satu gol guna menegaskan kemenangan Italia menjadi 4-0. Kini Fratesi telah mengoleksi 4 gol untuk Tim Nas Italia dalam 8 pertandingan. Bagi Italia sendiri tambahan 3 poin ini memantapkan mereka di posisi kedua di Grup C di belakang pemimpin kelasmen sementara Inggris, Italia kini mengeleksi 10 poin dari 5 laga. Pengusaha Finlandia Thomas Ziliakus mengundang Sheikh Jasim untuk bergabung dengannya untuk mengakui sisi klub seri A. Seperti Ziliakus sebelumnya, Sheikh Jasmin telah menarik diri dari penawaran untuk membeli Manchester United. Ziliakus kini mengundang orang kaya raya asal Qatar itu untuk bergabung dengannya memasuki sepak bola Italia dengan Inter Milan adalah incarannya. Pebisnis Finlandia itu mengunggah ke media sosial. Saya senang melihat Anda juga sampai pada kesimpulan yang sama seperti saya beberapa bulan lalu. Sekarang mari kita bergabung, mari kita membeli klub top Italia dan menjadikannya yang terbaik di dunia. Terima kasih telah menonton!